Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di video ini kita akan membahas buku Atomic Habits ya, jadi ini adalah review sebuah buku. Dan buku ini akan mengajarkan kita cara membentuk dan memodifikasi habits melalui 4 hukum perubahan perilaku yang akan dibahas dalam video ini. Saya Sekolah Garvin Gui, dan di video ini saya akan mereview buku Atomic Habits. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, ya sesuai dengan opening tadi ya, kita akan langsung mulai ke pembahasan. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan bukunya karena saya baru renovasi rumah ya buku-buku saya, saya packing, saya masukkan ke dalam kardus dan saya belum sempat menemukannya. Tapi langsung aja ya kita bahas ya. Jadi Atomic Habits itu merupakan latihan atau rutinitas kecil dan mudah ya, tetapi bila dilakukan berulang-ulang akan memberikan dampak yang besar ya. Karena ya itu diulang secara terus-menerus. Prinsip dari James Clear, penulis buku ini, adalah bahwa kemajuan kecil, bila dilakukan secara terus-menerus, akan menjadi sebuah kemajuan yang besar. Dan cukup, kita hanya cukup menjadi lebih baik 1% setiap harinya. Kecil, tapi bila berulang, bila diulang terus-menerus, dampaknya akan sangat besar. 1% menjadi 100%. Nah, untuk menjadi lebih baik 1% setiap harinya, maka kita membutuhkan sebuah sistem untuk memiliki habits yang positif dan menghilangkan habits yang negatif. Nah, sistem ini yang disebut dengan 4 Kukuh Perubahan Perilaku. Nah, 4 prinsip untuk membentuk habits ini adalah, Yang pertama, buat habits itu menjadi jelas. Jadi, banyak orang berpikir bahwa mereka kurang motivasi, padahal sebenarnya mereka kekurangan kejelasan. Ya, jadi untuk membuat sebuah habit menjadi jelas, maka kita perlu melakukan yang namanya habit stacking. Atau memasang calon habit yang baru dengan habit yang sudah ada. Rumusnya adalah, setelah saya melakukan habit yang lama, maka saya akan melakukan habit yang baru. Jadi, kalau saya sendiri, misalnya contohnya gini. Setelah saya selesai mandi di malam hari, maka saya akan bermeditasi 15 menit, misalnya seperti itu. Setelah saya selesai menggosok gigi di pagi hari, saya akan, misalnya, membaca buku selama 5 menit. Ya, silakan ya, disesuaikan dengan habit yang Anda inginkan. Jadi, pasang habit yang lama dengan habit baru yang ingin Anda menculukan. Dengan ini apa artinya? Kita punya kejelasan kapan harus melakukan habit itu. Misalnya, kalau tadi saya ingin bermeditasi, maka jelas ya, saya akan bermeditasi ketika selesai mandi malam. Ya, silakan. Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan sebaliknya, kalau Anda ingin menghilangkan habit negatif, justru jauhkan diri Anda dari waktu, tempat, atau situasi yang memicu Anda untuk melakukan habit itu. Misalnya, punya habit, suka gigit-gigit buku. Dan gigit buku itu munculnya di saat bosan. Maka perlu hindari rasa bosan itu. Atau, ya, namanya rasa bosan nggak mungkin dihindari 100%. Atau ketika sedang bosan, coba langsung cari kesimpulan lain. Sehingga tidak terdorong untuk menggigit buku. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, buatlah habit itu menjadi menarik. Ya, James Clear menerapkan prinsip psikologi yang disebut dengan law of effect. Yang bunyinya adalah, semakin perilaku itu disertai dengan konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku itu akan semakin sering diulang. Atau dengan kata lain, semakin menarik perilaku itu, maka kita akan cenderung mengulangi perilakunya. Jadi, kalau kita ingin membentuk habit, maka pasangkan habit itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kalau ingin punya habit, lari di atas treadmill ya. Jadi, Anda bisa berlari di atas treadmill sambil mendengarkan podcast yang Anda suka. Jadi, perilaku itu atau kebiasaan itu jadi lebih menyenangkan. Atau Anda juga bisa mengizinkan diri meminum teh atau kopi kesukaan Anda setiap Anda selesai membaca buku selama 30 menit. Jadi, silakan disesuaikan lagi. Yang penting adalah, pasangkan calon habit baru Anda dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, di sini James Clear juga memberi penekanan bahwa lingkungan kita sebenarnya juga berpengaruh besar terhadap habit kita. Maka, carilah lingkungan di mana habit baru kita itu merupakan sesuatu yang dihargai. Ya, sehingga kita lebih merasa tertarik untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau Anda ingin menghilangkan sebuah habit negatif, buatlah habit itu jadi tidak menyenangkan. Misalnya dengan mengingatkan diri mengenai konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dari habit itu. Jadi, misalnya kalau ingin menghilangkan habit gihit buku, ya coba diboleh ditempel ya di dinding atau di buku atau jadi wallpaper handphone ya. Diatur ya sesuai dengan kenyamanan Anda gitu. Dampak negatif dari gihit buku, misalnya berdarah atau apa dan lain-lainnya. Jadi, kita juga jadi berpikir ulang untuk melakukannya. Yang ketiga, buatlah habit itu menjadi mudah. Jadi, James Clear menuliskan bahwa bentuk pebelajaran yang paling efektif bukan melalui perencanaan, tetapi melalui latihan. Jadi, kalau kita ingin punya habit positif, maka kita harus memastikan bahwa habit itu atau perilaku itu mudah untuk melatih. Nah, jadi misalnya gini, kita bisa menantar ruangan untuk memungkinkan kita memudahkan melakukan habit itu. Misal, kalau kita ingin punya kebiasaan jogging di pagi hari, maka kita perlu nih, taruh sepatu lari kita, taruh pakaian jogging kita di tempat yang mudah kita lihat di pagi hari. Misalnya, kalau pagi hari, biasanya kita langsung turun, misalnya ke ruang tamu, nonton TV, gitu. Taruh peralatan joggingnya di sana. Jadi, kita bangun tidur, pas duduk di ruang tamu, langsung melihat itu, kita lebih mudah ingat dan melakukannya. Sebaliknya, kalau kita ingin menghilangkan sebuah habit negatif, maka buatlah habit itu menjadi sulit, aturlah ruangan kita sedemikian lupa, sehingga kita sulit untuk mengulanginya. Misalnya, kalau kita punya habit buruk, nonton TV di malam hari sebelum tidur, sehingga mengganggu jam tidur kita, maka keluarkan televisi dari kamar gitu. Jadi, kita nggak akan nonton TV di dalam kamar. Atau kita punya kebiasaan gemil di malam hari, yang membuat akhirnya daya kita jadi gagal, maka jangan stop banyak camilan di dalam rumah kita, karena kita akan jadi terdorong. Kira-kira seperti ini. Yang keempat, buatlah habit itu menjadi memuaskan. Ya, pastikan kita memulai habit dengan standar yang bisa kita capai, sehingga kita mudah dan bisa untuk melakukannya. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk mencapainya, dan kita akan merasa berpuas hati, karena kita berhasil. Jadi, jangan memulai sebuah habit dengan standar yang terlalu tinggi, karena itu akan mempersulit kita dan membuat kita frustrasi. Jadi, ya, kira-kira jangan terlalu, apa ya, perfeksionis amat lah gitu ya, jangan punya standar yang terlalu tinggi lah. Kita coba buat yang lebih mudah dulu, sehingga kita mudah untuk mencapainya, dan demikian kita akan lebih happy, lebih full feeling gitu. Nanti perlahan-lahan bisa kita tingkatkan targetnya, bisa kita tingkatkan standarnya. Dan memang ya, menurut James Clear, standar ini perlu kita tingkatkan, karena kalau kita nggak naikkan, lama-lama akan terjadi, apa ya, lama-lama akan semakin mudah, dan kita akan menjadi bosan. James Clear menyarankan agar kita mengatur standar sebesar 4% di atas tingkat kemampuan kita saat ini, sehingga kita tetap merasa tertantang, tetapi tidak merasa terlalu sulit, ataupun merasa bosan. Oke, jadi kalau mau kita review, ya, jadi di buku ini mengajarkan 4 hukum perubahan perilaku, yang kurang lebih adalah yang pertama, buatlah perilaku itu menjadi jelas, yang kedua, buatlah perilaku itu menjadi menarik, yang ketiga, buatlah perilaku itu menjadi mudah dilakukan, dan keempat, buatlah perilaku itu menjadi menguaskan. Ya, kalau 4 ini diterapkan, maka kita akan membuat mudah memulai habit baru. Dan sebaliknya, kalau kita ingin membuat habit negatif hilang, maka lakukan ini sebaliknya dari 4. Nah, demikian review saya tentang buku Atomic Habits, dan saran saya, beli bukunya, bukunya versi bahasa Indonesia juga ada di toko buku, beli bukunya yang asli dan bacanya, ini bukunya bermanfaat banget, dan saya merasa terbantu sekali oleh buku ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman, jika Anda ingin menonton video lainnya di channel ini, di channel Psikologi, silahkan klik ya, nanti akan ada video tentang sentimental, dan juga video-video lainnya. Oke, terima kasih.